Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Niko Felix Chandra Arisko Dari kelas 13 IJA Di sini saya akan mempresentasikan tentang Laporan Praktik Kerja Lapangan Di SDIT Muhammadiyah Sinarfajar Atar belakang PKL Praktik Kerja Lapangan Tersering biasa disebut PKL Merupakan program pembelajaran Yang harus dilaksanakan oleh peserta didik Yang memadukan secara sistematik Dan sinkron antara program pendidikan Di sekolah dengan program penguasaan Keahlian yang diperoleh melalui Kegiatan kerja secara langsung PKL dilaksanakan Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja Yang profesional Dan diharapkan akan menerapkan Ilmu yang diperoleh Sekaligus dapat diperaktikan oleh peserta PKL Pada dunia kerja Selama melaksanakan Kegiatan PKL Biswa dituntut untuk memiliki Suatu keahlian profesional Dimana keahlian tersebut Dapat dibentuk melalui tiga unsur utama Yaitu Lumpung ketahuan Teknik Dan kiat Dasar hukum PKL Pertama Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan nasional Selanjutnya Peraturan Presiden nomor 8 Tahun 2012 Tentang kerangka kualifikasi nasional Indonesia Atau KKNI Yang ketiga Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang penguatan pendidikan karakter Empat Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 36 Tahun 2016 Tentang penyelenggaraan Pemagangan di dalam negeri Kelima Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2006 Tentang standar kompetensi kelulusan Kelulusan pendidikan menengah kejuruan Terakhir Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 Tentang kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan Atau Madrasah Aliyah Kejuruan Tujuan PKL Yang pertama Melatih siswa untuk bertanggung jawab Atas dirinya sendiri Di hadapan sebuah perusahaan Kedua Menanamkan sikap bertanggung jawab Disiplin Mental kuat Etika yang baik Serta dapat bersosialisasi Dengan lingkungan sekitar Ketiga Dapat menambah dan meningkatkan Wawasan siswa dalam dunia kerja Keempat Siswa dapat menyerap ilmu Dan kompetensi yang banyak Dari Dudi Dunia Industri Dunia Kerja Tempat IAPKL Sehingga ketika selesai Siswa mampu membawa bekal Berupa keahlian Yang bisa menjadi Modal untuk bersaing Di dunia usaha saat ini Yang terakhir Siswa mampu menambah Wawasan Akan sejauh mana Sebuah pekerjaan itu Dan mampu mengikuti Sebuah perubahan Perubahan globalisasi Dengan cepat Manfaat PKL Pertama Siswa dapat mengerti Seluk beluk pekerjaan Dan kemampuan apa saja Yang harus dimiliki Untuk berkompetensi Di dunia industri Kedua Mengembangkan nilai Dan sikap Serta pola tingkah Laku siswa Yang sesuai Dengan profesi Yang dijalani Untuk menjadi Tenaga kerja yang profesional Ketiga Melatih kemampuan Yang sudah Didapat Di sekolah Dengan langsung terjun Di dunia kerja Tugas dan tanggung jawab Peserta PKL Pertama Melaksanakan kegiatan PKL Minimal 6 bulan Sebagai prasyarat Kelulusan sekolah Kedua Menjaga Nama baik Almameter sekolah Ketiga Bersikap jujur Bertanggung jawab Disiplin Dan bersikap sopan Antara sesama peserta Maupun Tenaga kerja Dalam melaksanakan Praktik kerja Lapangan Ketik Keempat Mematuhi instruksi Atau Petunjuk yang diberikan Oleh pembimbing Baik pembimbing di sekolah Maupun pembimbing di tempat PKL Yang kelima Pentakati Peraturan Dan tata tertib Yang ada di tempat Pelaksanaan PKL Terakhir Membuat laporan Kegiatan PKL Dalam bentuk Hard copy Maupun soft copy Sesuai dengan ketentuan Yang ada Profil perusahaan SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar Adalah sekolah swasta Yang didirikan Pada tanggal 15 Juli Tahun 2006 Dan dipimpin oleh Kepala Sekolah Yaitu Bapak Rohmat Hurnowo Madajemen SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar Dikelola oleh Lembaga Pendidikan Anak Atau LPA LPA Sinar Fajar Yang dipelopori oleh Pemuda Muhammadiyah Cawas SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar Sendiri Terletak di Jalan Raya Cawas Bayat Kilometer 1 Desa Bawa Kecamatan Cawas Kabupaten Klaren Visi dan misi perusahaan Visi Terwujudnya Generasi Soleh Cerdas Sehat Terambil Misi Menyediakan Lembaga Pendidikan Yang berkualitas Bagi masyarakat Kedua Menyelenggarakan Pendidikan Yang profesional Dan islami Dan ketiga Membekali Siswa Dengan Kesiapan Mental Spiritual Emosi Emosi Intelektual Dan Keterampilan Struktur Organisasi Ini bisa Dilihat Biasanya Peserta PKI itu Ditempatkan Di Di lab Sama di Tim kreatif Tugas dan Tanggung jawab Personal Perusahaan Kepala sekolah Pertama Mengorganisasi Merencanakan Mengontrol Dan mengevaluasi Pelaksanaan Seluruh aktivitas sekolah Kedua Menyusun Perencanaan Ketiga Mengorganisasi Kegiatan sekolah Keempat Mengevaluasi Kegiatan sekolah Keempat Menentukan Kebijakan sekolah Dan Kelima Kepala sekolah Bertanggung jawab Kepala sekolah Majelis pendidikan dasar Dan menengah Kepada pengurus LPA Pemuda Muhammadiyah Sinar Fajar Wakil kepala sekolah Bidang kurikulum Yang pertama Meningkatkan prestasi akademik Dan prestasi siswa Kedua Membuat rencana program Dan anggaran pelaksanaan Bersama-sama Tim yang ditunjuk Ketiga Mengkoordinasi Program kegiatan Keempat Bertanggung jawab Langsung kepada Kepala sekolah Tegas dan tanggung jawab Personal perusahaan Bagian Wakil kepala sekolah Bidang kesiswaan Pertama Membina ahlak Bakat Minat Dan keterampilan siswa Kedua Membuat rencana program Dan anggaran Pelaksanaan kegiatan Yang menjadi agenda tahunan Maupun bukan agenda tahunan Bersama dengan tim yang ditunjuk Ketiga Mengkoordinasi Program kegiatan Empat Bertanggung jawab Langsung kepada Kepala sekolah Bagian Wakil kepala sekolah Bidang Sarana Prasarana Pertama Menginventarisasi Merawat Dan mengadakan Semua sarana Dan prasarana sekolah Kedua Bertanggung jawab Langsung kepada Kepala sekolah Bagian Staff pengajar Atau guru Yang pertama Membuat Rencana Program Pembelajaran Yang kedua Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar Ketiga Melaksanakan Evaluasi Kegiatan Pembelajaran Keempat Mengikuti Dan melaksanakan Tugas pembinaan Dan pelatihan Akademis Dan terakhir Aktif Mengikuti Kegiatan Yang diadakan Sekolah Bagian Wali kelas Melakukan Bina Aklak Ibadah Dan Kepribadian Kedua Melakukan Tugas Administrasi Akademik Dan non-akademik Di kelasnya Ketiga Bertanggung jawab Terhadap Ketertiban Di kelasnya Bagian Staff Dan Kepala TU Tata Usaha Menciptakan Lingkungan Sekolah Yang mendukung Tercapainya Kegiatan Sekolah Dan Kegiatan Belajar Mengajar Yang kondusif Dan Sesuasana Edukatif Bagian Pengelola Perpustakaan Dan Mading Pertama Mengelola Administrasi Perpustakaan Dengan Baik Kedua Menyusun Jadwal Kunjungan Jadwal Jaga Perpustakaan Tata Tertib Pengunjung Perpustakaan Program Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Dan Mading Ketiga Mengatur Buku-buku Perpustakaan Keempat Mengupayakan Usul Untuk Melengkapi Buku-buku Perpustakaan Kelima Menjaga Dan Menciptakan Suasana Perpustakaan Yang Menyenangkan Kenam Membuat Kreasi Mading Dan Terakhir Membuat Kreativitas Siswa Pada Event-event Tertentu Bagian Tenaga Keamanan Menjaga Stabilitas Dan Keamanan Sekolah Dan Menciptakan Lingkungan Sekolah Yang Aman Dan Tenteram Bagian Tenaga Kebersihan Menjaga Kebersihan Ketertiban Kerapian Dan Keindahan Lingkungan Sekolah Kedua Menjaga Halaman Sekolah Tetap Bersih Sehat Dan Indah Peraturan Perusahaan Pertama Pakaian Harus Disesuaikan Dengan Peran Yang Disandang Sepan Dan Rapi Memulai Dan Mengakhiri Jam Bertugas Tepat Waktu Ketiga Guru Dan Pegawai Harus Menginformasikan Kepada Kepala Sekolah Apabila Tidak Hadir Untuk Mendapatkan Kepastian Dalam Kontak Komunikasi Keempat Guru Dan Pegawai Wajib Terbuka Dan Jujur Kelima Guru Dan Pegawai Menggunakan Kata Ganti Sapaan Kepada Siswa Baik Di Dalam Maupun Di Luar Sekolah Dengan Kata Mas Atau Mbak Yang Keenam Guru Dan Pegawai Menggunakan Kata Ganti Sapaan Kepada Rekan Kerja Dan Guru Guru Baik Di Dalam Maupun Di Luar Sekolah Kata Ganti Ustadz Atau Ustazah Ketujuh Pegawai Pria Tidak Merokok Baik Di Dalam Sekolah Maupun Di Luar Lingkungan Sekolah Terakhir Pegawai Wanita Wajib Berhijab Baik Di Lingkungan Sekolah Maupun Di Luar Sekolah Tata Tertip Perusahaan Ini Untuk Guru Yang Mendapatkan Lukas Piket Masuk Paling Lambat Pukul 6.30 Itu Setengah 7 Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Pertama Tidak Merokok Dan Membawa Benda Tajam Di Sekolah Kedua Memakai Seragam Sesuai Ketentuan Tiga Tidak Boleh Membawa Minuman Keras Di Lingkungan Sekolah Empat Membuang Sampah Pada Tempat Yang Telah Disediakan Kelima Merapikan Kembali Peralatan Yang Telah Digunakan Enam Berdoa Sebelum Pekerja Terakhir Ketujuh Menaati Peraturan Yang Telah Disepakati Rekrutmen Tenaga Kerja Persyaratan Pertama Rus Muslim Atau Muslimah Taat Dua Aktivis Masjid Diutamakan Dibuktikan Dengan Surat Rekomendasi Takmir Masjid Tiga Lancar Dalam Membaca Al-Quran Empat Pendidikan Minimal S1 Kependidikan Sesuai dengan Informasi Yang Dibutuhkan Lima Usia Maksimal 30 Tahun Berpengalaman Sangat Diutamakan Enam Warga Muhammadiyah Yang Dibuktikan Dengan Fotokopi Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah Atau Surat Rekomendasi Dari Pimpinan Ranting Atau Cabang Muhammadiyah Setempat Ketujuh Mampu Mengoperasikan Komputer Atau Laptop Yang Terakhir Mengikuti Teseleksi Tata Cara Pendaftaran Pertama Fotokopi KTP Yang Masih Berlaku Sejumlah Satu Lembar Kedua Fotokopi Ijazah S1 Dan Transkrip Nilai Yang Dilegalisir Sejumlah Satu Lembar Tiga Fotokopi Akta 4 Yang Dilegalisir Sejumlah Satu Lembar Keempat Pas Pas Foto Terbaru Ukuran 3x4 Berwarna Sejumlah Dua Lembar Yang Kelima CV Keenam Fotokopi Kartu Anggota Muhammadiyah Atau Surat Rekombendasi Dari Pimpinan Ranting Cabang Ranting Atau Cabang Muhammadiyah Setempat Subdes PKL Di SDI Tim Muhammadiyah Di Bergerak Di Bidang Jaringan Dan Sebagai Tim Kreatif Disini Ada Disini Saya Sebagai Teknisi Jaringan Saya Biasa Kerimping Kabel Dan Setting Router Lalu Ada Dokumentasi Kegiatan Kegiatan Biasanya Ujian Atau Acara Event-event gitu Dan Instalasi Software Software Berupa Office Corel Draw PS Studio Atau Yang Lain-lain Dan Desain Banner Kesesuaian Kesesuaian Kompetensi Dari 11 Kompetensi Yang Ada Di Jurusan SIDJA SMKA Negeri 2 Klaten Ada 4 Yang Sesuai Dengan Tempat PKL Yang Saya Tempati Yaitu KJD IAS SISCOMDIC Dan Desain Grafis Kesimpulan Dengan Adanya Praktik Kerja Lapangan Siswa dapat Merasakan Bagaimana Pelaksanaan Praktik Langsung Di lingkungan Dunia Kerja Yang Langsung Dibimbing Oleh Bia Industri Atau Instansi Hal ini Akan Menambah Kualitas Dari Siswa Untuk Memantapkan Ilmu Yang Didapat Di Sekolah Maupun Di Dunia Industri Siswa Mendapatkan Banyak Pengalaman Dari Sering Diikut Sertakan Untuk Membantu Dalam Pengerjaan Proyek Proyek IT Perusahaan Sehingga Menambah Luas Wawasan Siswa Dalam Perkembangan Teknologi Dan Informasi Saran Untuk Adik Kelas Pilihlah Tempat PKL Sesuai Dengan Minat Kalian Kedua Selalu Menjaga Nama Baik Sekolah Dimanapun Berada Ketiga Hormati Staff Karyawan Perusahaan Dan Peserta PKL Lainnya Baik Dari Sekolah Yang Sama Maupun Berbeda Keempat Kerjakan Tugas Tepat Waktu Kelima Jangan Malu Bertanya Pada Teman Atau Rekan Kerja Di Perusahaan Terakhir Selalu Menyempatkan Waktu Untuk Mengambil Dokumentasi Kehidatan PKL Yang Dikerjakan Sekian Terima Sekian Presentasi Dari Saya Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh